Intro Kita jelan kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemirsa gelombang protes terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada Senin 5 Oktober lalu diperkirakan akan terjadi secara besar-besaran dalam kurun waktu pekan ini. Khawatir akan meningkatkan resiko penularan COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta tak ada demonstrasi namun lebih ke penyampaian aspirasi secara perwakilan saja. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para buruh di Jawa Tengah tidak mengikuti aksi mogok nasional penyusul pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ganjar lebih menyarankan agar para buruh menyampaikan langsung aspirasinya kepada pihak dan lembaga yang berwenang dan tidak mengelar aksi demonstrasi yang menimbulkan kerumunan. Aksi mogok nasional di Jawa Tengah ada persiapan dan ada imbauan pada para buruh? Iya, saya kira saran saya tidak mogok. Saran saya berkomunikasi saja dengan baik. Apa yang ingin disampaikan aspirasinya, sampaikan saja kepada lembaganya. Akhirnya dengan cara itu akan lebih komunikatif, tidak ada kerumunan. Kita ingin semua menjaga kesehatan, tapi kalau menyampaikan aspirasi kan ya jangan dicegah. Cuma caranya saja yang kita perbaiki. Kalau mereka datang kepada legislatif, mereka datang kepada pemerintah, itu saya kira cara yang menurut saya cukup elegan lah, tidak menimbulkan kerumunan. Antisipasinya Pak mungkin kalau ada terjadi kerumunan? Oh iya, saya kira tidak akan ada izin. Tadi rapat kita tentang evaluasi Corona, Pak Kapoda sudah menyampaikan tidak memberikan izin kerumunan. Tidak memberikan izin kerumunan. Makanya lebih baik akan elegan kalau kemudian menyampaikan dengan siapa perwakilannya, disampaikan kepada institusi yang berwenang, yang langsung gitu ya, dan tadi tidak menimbulkan kerumunan. Jauh lebih baik untuk saya. Sejumlah Serikat Pekerja Nasional siap menggelar aksi Mogok Nasional pada 6 hingga 8 Oktober mendatang. Aksi ini digelar untuk menolak beberapa poin dari Onnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan Senin 5 Oktober lalu. Restu Indah melaporkan.